Finally, Honda resmi meluncurkan mobil terbaru mereka, yaitu apalagi kalau bukan All New Honda PR-V. Mobil ini cukup fenomenal ya, karena mobil ini bisa dibilang ngasih gebrakan baru buat mobil-mobil di kelasnya. Nah, buat kalian yang mau ngeliat langsung unitnya, langsung aja datang ke Dreams Cafe by Honda. Yes, akhirnya gue nyempatin datang langsung ke Dreams Cafe by Honda yang ada di Senayan Park, Jakarta Pusat. Tapi berhubung ini hari minggu, jadi lumayan rame banget di sana, karena sampai ada antrian buat kita yang pengen ngerasain langsung mobil terbaru dari Honda ini. Tapi akhirnya, alhamdulillah setelah bersabar, akhirnya gue bisa ngerasain langsung, dan ini adalah first impression mobil All New Honda PR-V. Yang dipajang di sini adalah All New Honda PR-V dengan varian tertinggi, yaitu tipe Prestige with Honda Sensing. Dari luarnya aja tuh kita udah bisa ngeliat perbedaannya ya, ground clearance mobil ini naik menjadi 220mm. Di bagian depan kita bisa lihat grill yang menggunakan model baru, headlamp yang udah pake LED, walaupun senenya masih pake bohlam ya. Tapi fog lampnya juga kita bisa lihat ini udah pake LED. Sementara di bagian belakang juga kita bisa lihat kalau lampunya juga lagi-lagi udah pake LED. Wow, mobil ini hampir 100% pake LED semua. Untuk ukuran velg, di tipe Prestige ini menggunakan ring 17, sementara untuk tipe yang S dan E masih menggunakan ring 16. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke dalam. Pada interiornya juga banyak mengalami perubahan ya, banyak panel yang sudah dilapisi dengan jahitan kulit asli seperti disandaran tangan, sisi pintu, dan panel dashboardnya. Di dashboardnya juga udah banyak beberapa informasi digital, dan hal itu juga sejalan dengan AC-nya yang juga sudah menggunakan sistem digital. Tapi sayangnya, disini gue nggak bisa lihat karena mobilnya nggak boleh dihidupkan mengingat waktu untuk mencobanya sangat terbatas. Head unitnya juga pake model baru dengan ukuran 7 inch touchscreen yang telah dilengkapi dengan smartphone connection, baik Android maupun iOS. Terus, kalau mau ngecas juga udah enak banget ya, di semua baris udah disediakan soket buat ngecas. Cuma sayangnya masih soket lighter gitu, bukan port USB. Kalau USB port pasti lebih mantep lagi nih. All new Honda BR-V tipe tertinggi ini juga sudah dilengkapi fitur dan teknologi yang sama seperti yang ada di Honda CR-V terbaru. Apalagi kalau bukan Honda Sensing. Dan menariknya, nggak ada yang dikurangin. Semuanya lengkap. Mulai dari Road Departure Mitigation System, Adaptive Cruise Control, Auto Hike Beam, Collision Mitigating Braking System, Land Keeping Assist System, Lead Car Departure Notification, Honda Land Watch, Remote Engine Start, dan terakhir, Walkway Auto Lock. Oke guys, mungkin itu ya first impression dari mobil all new Honda BR-V. Sayangnya saat ini masih belum bisa kita buat test drive. Dan untuk harga, pasti banyak banget nih yang nanya. Berapa sih harga mobil ini? Memang sih, Honda belum merilis harganya secara resmi. Tapi kalau boleh gue kira-kira. Tapi ini hanya perkiraan gue aja ya. All new Honda BR-V untuk tipe S dan E dibanderol di kisaran harga sekitar 260 sampai 300 juta. Sementara untuk tipe Prestige dan Prestige with Honda Sensing mungkin di kisaran 300 sampai 350 juta. Well, kita tunggu aja informasi resmi dari Honda selanjutnya. Yang pasti saat ini mobil ini sudah dibuka untuk pemesanannya. Nanti di bulan Desember akan mulai diproduksi dan akan didelivery ke konsumen pada bulan Januari 2022 So, buat kalian yang mau lihat unitnya secara langsung Langsung aja datang ke Dreams Cafe by Honda di Senayan Park, Jakarta Pusat Dan jangan sampai kelewat ya All new Honda BRV disini infonya hanya sampai tanggal 3 Oktober 2021 So, thank you buat yang udah nonton video ini Klik like dan komen jika kalian suka sama videonya Dan jangan lupa klik subscribe juga Biar gak ketinggalan video berikutnya Gue Imam Nirwan, thank you for watching dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax